Ya, Saudara Komisi 1 DPR RI berharap program analog switch off dapat dilakukan tepat waktu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dengan kualitas audiovisual yang lebih jernih. Masyarakat dipastikan dapat lebih nikmat untuk menikmati siaran digital dibandingkan dengan siaran analog. Anggota Komisi 1 DPR RI Struman Panjaitan menilai Indonesia saat ini tertinggal dibandingkan negara lain dalam platform siaran TV digital sehingga proses peralihan siaran analog ke digital seyokianya dapat dilakukan tepat waktu. Hal itu diungkapkan Struman Panjaitan pada sosialisasi siaran digital dan penguatan siaran di perbatasan di Kota Ranai, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Lebih jauh, Struman Panjaitan menegaskan Komisi 1 DPR mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan LPP TV RI dalam mempersiapkan peralihan siaran dari analog ke digital. Dengan dukungan infrastruktur yang baik, sejauh ini TV RI dinilai paling siap dalam menghadapi proses analog switch-off. Struman Panjaitan juga menyoroti peran strategis TV RI dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI melalui siaran yang dapat menjangkau kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar. Ternyata faktanya tidak disupport oleh TV-TV swasta yang berjanji untuk men-support STP itu, set-top box itu, STP itu, set-top box. Nah kami berharap TV-TV swasta juga komit dengan apa yang sudah dikomitkan, yaitu apa? ada 6 juta lebih yang harus diberikan oleh pemerintah berbagi dengan TV-TV swasta untuk diberikan kepada masyarakat yang TV-nya masih tabung atau tidak bisa digital. Kita datang ke Natuna ini melihat dengan jelas bagaimana TV RI satu-satunya loh, Pak. Saya bukan membangun TV-TV, satu-satunya TV yang bisa masuk kemari, yang digital adalah TV RI. yang ada 4 kanal dan itu sudah 24 jam. Dalam kesempatan kunjungannya ke Natuna, Struman Panjaitan bersama Bupati Natuna, Wansi Swandi, dan Direktur Utama LPP TV RI, Iman Brotoseno, menyerahkan sejumlah set-top box kepada masyarakat kurang mampu di Kota Ranai. Penyerahan set-top box ditujukan agar masyarakat dapat menikmati siaran digital. Pemerintah melalui Kominfo akan mematikan siaran analog secara total pada 2 November 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.